Intro Bagi masyarakat Sunda, nama Siliwangi memiliki arti tersendiri. Namanya melekat kuat dalam ingatan masyarakat Sunda, menjadikannya ikon dan sosok paling membanggakan. Dia adalah Raja Pajacaran yang paling tersohor. Gelar yang disandangnya adalah Seripaduga Maharaja. Konon, pada masanya, ia adalah Raja paling bijaksana, adil, berwibawadi dan dicintai rakyatnya. Ada banyak tuturan lisan atau verteler tentang Prabu Siliwangi. Terkadang, satu versi dengan versi lainnya saling berbeda. Satu hal yang paling banyak dituturkan tentang Prabu Siliwangi adalah cerita pada masa akhir hidupnya. Yakni, ketika diceritakan bahwa Prabu Siliwangi sering keluar masuk hutan hanya untuk menghindarkan diri dari anaknya yang terus mengajaknya untuk masuk ke dalam agamanya. Anak yang dimaksud dalam kisah tersebut adalah Raden Kian Santang atau Rakyat Santang. Dia adalah anak bungsu dari Nyisubang Larang, istri kedua Prabu Siliwangi. Nyisubang Larang sendiri berasal dari keluarga muslim. Ayahnya seorang syah bandar di Karawang bernama Kiai Tapa. Sejak kecil, Nyisubang Larang belajar ilmu agama atau nyantri di pesantren Kuro milik Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Anak-anaknya menjadi muslim yang taat, termasuk Raden Kian Santang. Diceritakan, dalam proses pengejaran itu, masing-masing, baik Prabu Siliwangi maupun Raden Kian Santang, keduanya sama-sama menggunakan ilmu nurus bumi, yaitu ilmu kesaktian yang membuat pemiliknya dapat berlari di bawah tanah. Sampai pada akhirnya, keduanya bertemu di sebuah hutan di daerah Garut yang bernama Hutan Sancang. Dalam pertemuan itu, keduanya kemudian melakukan adu tanding, saling bertarung mengadu kesaktian. Ayah dan anak beradu kuat saling mengalahkan, berdiri di atas keyakinannya masing-masing, walau agak diragukan, di kisah lain bahkan sampai ada ungkapan dalam bahasa Sunda, yaitu benget rakyat Santang di cinduhan Kuramana, yang berarti muka rakyat Santang bahkan diludahi sama ayahnya. Pada pertarungan tersebut, akhirnya Prabu Siliwangi kalah. Akan tetapi, hal itu tidak lantas membuat Prabu Siliwangi bersedia masuk agama Islam, yang berarti tunduk atau menyerah. Setelah kekalahan itu, Prabu Siliwangi pun berkata pada Kian Santang, Coba kau pegang ujung kayu kabuah di sebelahmu anakku, dan aku akan pegang ujung yang satunya. Kalimat ini adalah kalimat simbol, bahwa saling memegang ujung kayu, memiliki arti, bahwa kedua ujung itu, tak akan pernah bisa bertemu. Aku memberi kebebasan bagi siapapun untuk memilih agama. Yang aku cemaskan adalah keserakahan orang. Setelah memilih yang satu, lantas ganti lagi memilih yang baru, dan begitu seterusnya. Sementara bagi seorang raja, keyakinan itu sebuah kehormatan, dan tak bisa sesepele itu dikontak ganti, seperti orang membalikkan telapak tangan. Demikian jawaban Prabu Siliwangi, sebagai penolakan akan ajakan putranya, untuk berpindah agama. Setelah itu, Prabu Siliwangi menyampaikan beberapa pesan kepada rakyatnya, yang dikenal sebagai Uga Wangsit Siliwangi. Adapun bunyi dari pesan Prabu Siliwangi itu, adalah sebagai berikut. Wahai rakyatku, kalian harus memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa, kalian bisa hidup senang, kaya raya, dan bisa mendirikan lagi pajajaran. Bukan pajajaran saat ini, tapi pajajaran yang baru, yang berdirinya mengikuti perubahan zaman. aku tidak akan melarang, sebab untukku tidak pantas jadi raja, kalau rakyatnya lapar dan sengsara. yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. yang ingin berbakti kepada yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. sesudah sang Prabu selesai berbicara, wujudnya menghilang seketika, dan orang Sunda mengatakannya, sebagai Ngahyang. Ngahyang sendiri bagi berbagai berapa peneliti, dianggap hanya sebuah seloka, atau seloka, sebab masyarakat Sunda, adalah masyarakat yang menjunjung tinggi adab dan sopan santun, termasuk sopan santun terhadap orang tua. Dalam kasus ini, kata Ngahyang adalah bahasa sopan untuk kata dibunuh. Ya, Prabu Siliwangi, dibunuh oleh anaknya sendiri kian santang, menurut beberapa peneliti. Adapun alasan dibunuhnya, hanya karena alasan remeh temeh, yakni urusan agama. Bagaimana menurut Anda? Salam, meduluran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!